Intro Hingga pekan ke-2 bulan November, jadwal pelantikan terhadap pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemko Pekanbaru masih belum jelas. PJ Wali Kota Pekanbaru, Mbo Flihun, mengaku pelantikan masih menunggu keluarnya izin dari kebendagri. Sebanyak 27 pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemko Pekanbaru sudah mengikuti uji kompetensi dan evaluasi. 22 orang diantaranya mengikuti seleksi pada tahap 1 dan 5 orang lainnya menyusul di tahap 2. Meski uji kompetensi dan evaluasi sudah dilaksanakan sejak bulan lalu, namun hingga pekan ke-2 November ini jadwal pelantikan terhadap pejabat tinggi perantaman tersebut masih belum jelas. PJ Wali Kota Pekanbaru, Mbo Flihun, secara singkat menyebut hingga saat ini belum ada izin dari kebendagri terkait kapan pelantikan bisa dilaksanakan. Padahal permohonan persetujuan pelantikan sudah cukup lama diajukan. Priska dan Hindra Putra melaporkan.